Dengan memperhatikan poin-poin tersebut di atas, maka dengan ini DPW PKS Provinsi Lampung menyampaikan sikap sebagai berikut. Satu, bahwa kami sepenuhnya menghormati proses hukum yang sedang dijalani oleh Bapak Dr. Haji Mustafa. Yang kedua, bahwa kami akan tetap melanjutkan perjuangan pencalonan pasangan Dr. Haji Mustafa dan Haji Nabi Agar Juli S.M. Dalam pemilihan gubernur tanggal 27 Juni 2018, kami tekankan dengan ungkapan Pak Mustafa yang selalu diulang-ulang. Niat lurus, haju! Yang ketiga, kami DPW PKS Lampung menginstruksikan kepada seluruh kadar, struktur partai, relawan dan jaringan PKS Provinsi Lampung untuk terus berjuang sekuat tenaga, mensosialisasikan dan memenangkan Dr. Haji Mustafa dan Haji Ahmad Jajuli S.I.P.M.S.I. dengan pendekatan yang santun, elegan dan bermartabat. Yang terakhir keempat, bahwa DPW PKS Lampung akan terus mencermati dinamika perkembangan hukum dan politik di Provinsi Lampung dan secara intensif akan terus melakukan komunikasi dengan keluarga besar Dr. Haji Mustafa, dengan keluarga besar Partai Resional Demokrat, dengan keluarga besar Partai Hanura se-Provinsi Lampung yang bergabung dalam Koalisi Lampung Kici. Demikian pernyataan resmi ini kami sampaikan. Semoga Allah merintai langkah-langkah kita untuk bersama menciptakan Lampung yang adil sediahtera.